Pemirsa, diolah kembali kami lanjutkan. Ibu Sri tadi dikatakan oleh Pak Ryo, ini sebetulnya bukan ingin mengurangi kewenangan dari KPK. Ini cuman penyadapan ini kan rawan sehingga kemudian bagaimana caranya diatur agar tidak melanggar hak asasi pribadi seperti itu. Tanggapannya, Repoli seperti apa? Saya pendapat begini, kewenangan penyadapan itu tersebar di beberapa undang-undang. Mulai dari undang-undang nomor 597 tentang psikotropia, paling tidak ada 8 undang-undang, ada 3 PP, 1 PERPU yang mengatur itu. Persoalannya sekarang, dari masing-masing undang-undang itu tidak semuanya mengatur mekanisme. Siapa, bagaimana proses perizinannya, obyeknya apa saja, kapan mulai dilaksanakan, oleh siapa, bagaimana pengawasannya. Itu tidak semua, termasuk undang-undang. Sementara yang undang-undang yang berada di ranah kewenangan kepolisian, itu diatur secara limitatif. Contoh, mengenai undang-undang terorisme. Di sana dikatakan, bila ada bukti permulaan yang cukup, dapat meminta mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat di mana operasi penyadapan itu dilaksanakan. Tapi jika kemudian Polri ingin memiliki kewenangan penyadapan seperti layaknya KPK, apakah kemudian artinya Polri mendukung bahwa kewenangan penyadapan KPK tidak diutak-atik, tidak diatur ulang, harus tetap seperti ini, toh kemudian Polri juga menginginkan kewenangan yang sama seperti itu. Polri tidak dalam ranah mendukung atau tidak mendukung. Polri hanya mengatakan, jika kita berada pada posisi start yang sama, pada posisi tanggung jawab yang sama, mengapa dibedakan? Itu, posisi Polri. Posisi Polri tidak dalam mendukung, tidak dalam menentang. Apapun politik hukum yang disepakati oleh pemerintah dan DPR selaku regulator, silakan Polri sebagai pelaksanaan. Tetapi pada posisi ini, Kapolri menyatakan itu, posisi Polri, kita punya tanggung jawab yang sama, punya komitmen yang sama, harapan masyarakat sama lho. Kita harus jawab. Artinya, tapi kenapa kita dibedakan? Itu saja. Oke, kita ke Pak Ryo. Pak Ryo, bagaimana kemudian ketika Polri sendiri ingin memiliki kewenangan penyadapan yang sama dengan KPK, apakah artinya kewenangan penyadapan KPK ini dirasa sebetulnya sudah efektif untuk mengatasi korupsi? Kemudian, karena ada operasi tangkap tangan dengan adanya kewenangan penyadapan ini, seperti itu, sehingga kemudian tidak usah dibatasi ataupun dikurangi, toh ternyata Polri juga menginginkan mekanisme yang sama. Artinya, kewenangan penyadapan tidak hanya pada saat penyidikan, tapi juga mulai dari penyelidikan. Begini, KPK itu dihadirkan dan diputuskan dalam keputusan politik, sehingga KPK hadir di negeri ini bukan dalam rangka untuk melemahkan kepolisian dan kejaksaan. KPK dihadirkan dalam rangka untuk saling menguatkan dengan institusi penegak hukum lainnya, seperti polisi dan jaksa yang lebih dahulu ada. Nah, kalau hari ini misalnya Polri meminta agar diberikan kewenangan atau kekuatan untuk melakukan pemperatasan kejahatan, apakah itu korupsi, narkoba, kemudian terorisme, dan lain-lain, saya pikir itu sesuatu yang tidak ada salahnya ya. Jadi bukan juga itu melanggar kode etik dan sebagainya. Lebih baik misalnya KPK-nya kuat, kepolisiannya kuat, kemudian kejaksaannya kuat. Maka itu saya pikir makin membuat kekuatan para penegak hukum kita berada pada posisi yang sama, sehingga nanti bisa bersinergi untuk memberantas semua kejahatan, walaupun di KPK khusus perkara-perkara korupsi. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak ada salahnya kalau memang Polri juga diberikan kewenangan yang sama terhadap proses penyadapan untuk perkara-perkara kejahatan-kejahatan tertentu. Cuma satu hal tadi, bahwa yang diatur di KPK itu tidak sama yang diatur di Polri. Di Polri harus ada izin dari pengadilan negeri misalnya untuk melakukan proses penyadapan. Tapi di KPK tidak ada. Oleh karena itu tentu yang kita khawatirkan ketika tidak ada pengawasan, kemudian tidak ada yang bisa memberikan izin atau tidak memberikan izin pada proses itu, maka kita takutkan bahwa ini akan terjadi kesedaran-kewenangan hukum. Karena sebuah kekuatan tanpa dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu, kalaupun nanti pemerintah mengajukan perubahan mengundang KPK, itu bukan lembaga pelemahan, tetapi makin menguatkan fungsi KPK, sehingga orang tidak bisa protes terhadap fungsi yang diberikan kepada KPK itu. Ya, baik Pak Ryo dan juga Ibu Sri, saat ini juga kita telah terhubung lewat sambungan telepon dengan aktivis dari Kontras, Haris Azhar. Mas Haris, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Time Talk. Mas Haris, bagaimana tanggapannya mengenai keinginan Polri untuk memiliki kewenangan penyadapan layaknya seperti KPK? Wah, makin jadi super power saja lembaga Polri ini. Polri ini kan lembaga yang sudah punya semuanya. Dia lembaga yang sudah bisa melakukan penangkapan, penahanan, ya kan? Kontrol pengadilan juga rendah. Kalau Anda baca kuhab ya di lapangan itu, artinya Pak Ryo dan Ibu Sri juga diskusinya jangan cuma baca undang-undang. diskusinya juga lihat juga praktek di lapangan, ya kan? Bagaimana itu orang ditangkep, bagaimana itu, wah itu berkasnya banyak di kantor LBH, kantor Kontras, dan kantor-kantor yang lain. Nah, kalau pakai teori legislasi, ya ada aturan soal tata cara pengajuan peraturan penang-undangan, itu dibuat dulu kajiannya, analisanya. Nah, hari ini ketika polisi ngomong, bicara, butuh kewenangan untuk penyadapan ditambah lagi, atas situasi untuk merespon situasi yang mana, Jangan merasa epel-epel dengan KPK. Kita harus sadar, ya, asbabul urutnya, sejarah munculnya KPK, itu karena lembaga-lembaga penangkapan hukum yang ada, itu tidak bekerja dengan baik. Gitu, jadi KPK sudah pasti beyond dari pori, beyond dari kejaksaan. Jadi kalau mau minta penyadapan, kewenangan penyadapan seperti KPK, salah itu. Ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa kewenangan pori dilakukan untuk kepentingan-kepentingan korpsnya saja, kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu, bukan atas dasar penegakan hukum. Jadi kalau misalnya kewenangan ini nanti diberikan dan dijalankan oleh pori, kita bagaimana mau, kita bagaimana mau mengujinya? Pertanyaan Pak Rio tadi itu soal KPK itu sendiri. Menurut saya bisa diuji di pengadilan, bisa diuji di mekanisme internal. Kalau ada orang yang keberatan dengan penyadapan, yang dilakukan oleh KPK, mereka bisa bawa itu ke KPK melaporkan, atau mengajukan perapur adilan, atau menyatakan keberatan di dalam jawaban-jawaban persidangan di pengadilan pindah pidana korupsi. Baik, Mas Haris, kita akan lanjutkan dan menanyakan tanggapan dari Ibu Sri sendiri dan juga Pak Rio, tapi setelah jadah berikut, tetaplah bersama kami.